Halo Sobat Dulis, bertemu lagi dengan Yudi, bukan namasli tapi singkatan dari Yu-Gi-Oh! Dulis Indonesia. Sobat Dulis pasti udah gak asing ya dengan monster yang satu ini. Dia adalah Nagalanget Osiris atau dalam kartu versi internasionalnya disebut sebagai Sliver the Sky Dragon. Monster beratribut Divine berlevel 10 ini harus di Normal Summon menggunakan 3 monster sebagai korban. Uniknya pemanggilan ini gak bisa dinigate serta lawan tidak dapat mengaktifkan kartu atau efek apapun saat Sliver dipanggil. Sekali pergiliran saat end phase, jika monster ini di Special Summon kirimkan monster ini ke graveyard, Sliver itu bakal mendapatkan 1000 attack dan defense untuk setiap kartu yang ada di tangan. Jika monster di Normal Summon atau di Special Summon di arena lawan, dalam posisi menyerang, monster serbut bakal berkurang attacknya sebesar 2000. Dan jika attacknya menjadi 0, bakal hancur. Monster yang sangat ikonik ini memiliki beberapa informasi unik lainnya loh. Dan Yogyoadris Indonesia sudah merangkum 10 di antaranya. Check it out! Pertama Nama Osiris alias nama Jepang dari monster ini adalah Osirisuno Tenku Ryu. Atau kalau diartikan secara harfiah itu kurang lebih menjadi Sky Dragon Osiris alias Nagalanget Osiris. Osiris sendiri merupakan sebuah nama dewa di kepercayaan Mesir kuno. Dan merupakan salah satu dewa tertua di sana. Orang Mesir kuno mempercayai Osiris sebagai dewa kehidupan, kematian, dan juga kesuburan. Osiris sering digambarkan sebagai faraul yang memiliki kulit berwarna hijau. Yang merupakan simbol dari kelahiran kembali. Kedua Monster ini merupakan satu-satunya kartu dewa yang memiliki nama berbeda antara versi Jepang dan versi internasionalnya. Dalam versi TCG alias internasional, kartu ini dikenal dengan nama Sliver the Sky Dragon. Memang masih menggunakan hasil translate Tenku Ryu ya alias Sky Dragon, tapi Sliver sebetulnya bukanlah nama dewa di kepercayaan Mesir kuno. Sliver sendiri diambil dari nama Roger Allen Sliver, yang merupakan co-producer dari Yu-Gi-Oh! Duel Monster versi dubbing oleh 4Kids Entertainment. Tapi sekarang Mr. Roger Allen Sliver ini sudah tiada ya. Ketiga Sliver the Sky Dragon muncul pertama kali dengan kartu seperti ini ya. Persis seperti yang ada di anime, hanya saja tidak bertuliskan efek. Kartu ini memang kartu ilegal yang tidak bisa digunakan dalam duel, hanya sebagai kartu koleksi aja. Karena frame dari masing-masing kartu dewa itu sengaja disamakan dengan warna dominan dari monsternya, kartu ini merupakan kartu pertama dan satu-satunya yang memiliki frame berwarna merah. Keempat, masih di kartu ilegal dari Sliver the Sky Dragon, kalau coba tulis lihat status attack dan defense dari monster ini itu bertuliskan X000 yang merupakan referensi dari attack dan defense Sliver yang akan bertambah seribu untuk setiap kartu di tangan. Dan Sliver the Sky Dragon versi ilegal ini merupakan satu-satunya kartu dengan status yang memiliki X pada status attack dan defense-nya. Sisanya itu paling cuma tanda tanya aja ya, atau memuat angka tertentu. Kelima, sekian lama menjadi kartu ilegal, akhirnya Sliver alias O-Series ini menjadi kartu legal di versi Jepang atau OCG pada tahun 2011 sebagai kartu promosi dari majalah V-JAM bulanan dan menjadi bisa digunakan dalam duel, walaupun dengan efek yang berbeda dengan versi animenya. Versi internasional, LSDCG pun menyusul pada tahun 2013 lewat booster set Battle Pack 2 War of the Giants dengan artwork yang sama persis dengan versi ilegal. Hanya saja sudah menggunakan frame efek monster ya, jadi tidak lagi berwarna merah. Grup versi ilegal ini sudah menggunakan tanda tanya pada attack dan defense-nya ya, yang menandakan status yang dinamis. Kenam, sampai saat ini O-Series alias Sliver itu memiliki tiga artwork yang berbeda. Artwork yang pertama ini diambil dari manga Yu-Gi-Oh! Chapter 113. Tepatnya ketika O-Series ini berhasil dipanggil, walaupun memang bukan dipanggil oleh Yami Yugi ya. Artwork ketiga ini diambil dari sebuah scene yang muncul di movie terbaru Dark Side of Dimension ketika flashback antara Muto Yugi melawan Atem. Untuk artwork kedua memang langsung dibuat oleh Master Kazuki Takashi ya, sebagai kartu promosi. Ketujuh, Sliver the Sky Dragon juga memiliki beberapa counterpart. Pertama ada versi Weak God, yaitu The Weak Erased, yang bertambah attack dan defense-nya sebanyak seribu untuk setiap kartu yang dibiliki oleh lawan. Kedua ada versi Sacred Beast, yaitu Yuria, Lord of Searing Flames, yang bertambah attack dan defense sebanyak seribu untuk setiap continuous trap yang ada di graveyard. Kalau dari segi desain, ketiganya itu memang mirip banget ya, berupa naga berwarna merah, dengan penambahan attack dan defense seribu ya. Sebetulnya ada satu lagi, yaitu Heretic Dragon of Azhar. Kalau yang bingung kenapa monster ini jadi counterpart dari O-Series, karena sebenarnya Azhar merupakan salah satu nama lain dari O-Series. Jadi, Heretic Dragon of Azhar ini memang dibuat berdasarkan O-Series sebagai referensinya. Kedelapan, Sliver the Sky Dragon memiliki serangan bernama Choden Doa Sanda Force, atau kalau diartikan itu kurang lebih seperti Super Electrical Conduction Wave Thunder Force, atau kadang-kadang cuma disingkat sebagai Thunder Force aja ya. Ketika menyerang, O-Series menggunakan mulut utamanya untuk menyemburkan serangan berlistrik. Nama efek dari O-Series adalah Show Raidan, atau kalau diartikan itu menjadi Thunder Ballad. Ketika menggunakan efek ini, O-Series akan membuka mulut keduanya yang ada berada di atas ya, ketika monster dipanggil di arena lawan. Kesembilan, Di antara ketiga kartu Dewa, bagi UD Sliver itu bisa digunakan untuk mencegah terjadinya Extra Link lho, karena rata-rata monster dengan Link Rating 2 itu ataknya kecil-kecil, di bawah 2000. Karena Link Monster itu harus dipanggil dalam posisi mirang, artinya itu otomatis akan memicu efek dari O-Series. Jadinya, kalau lawan mencoba melakukan Link Summon untuk memanggil monster dengan Link Rating rendah, itu pasti bakal langsung kena sembur sama O-Series deh, dan Extra Link itu nggak mungkin terjadi. Tapi cara ini memang jarang banget digunakan ya, karena O-Series itu butuh 3 tribut untuk bisa dipanggil. Jadi cukup merepotkan. Kesepuluh, selain di duel monster, Sliver the Sky Dragon juga pernah muncul di Yu-Gi-Oh! GX dalam beberapa flashback ya, dan langsung digunakan oleh Yami Yugi saat melawan Yuki Judai. Sliver bersama dua monster Dewa lainnya juga sempat disebut ya, karena Zushin the Sleeping Giant itu digadang-gadang memiliki kemampuan yang setara dengan kemampuan dari Dewa Mesir. Di movie, Yami Yugi juga pernah menggunakan Sliver ya, saat duel melawan Kaiba pada movie Pyramid of Light, dengan mengorbankan Queen, King, dan Jack Knight. Sliver juga pernah muncul di movie Dark Side of Dimension ya, saat flashback antara Atem vs. Mutoh Yugi. Sliver the Sky Dragon juga pernah dipanggil dalam manga Yu-Gi-Oh! R saat Yami Yugi duel melawan Yako Tenma. Efek dari Sliver itu terpacu ya, saat Tenma berhasil memanggil The Weak Avatar, karena Avatar itu setingkat dengan Ra, sehingga kemampuan dari Sliver itu gak mempan terhadap Avatar ya. Uniknya, hal ini juga sebenarnya terjadi di kejadian nyata, di duel nyata. Ketika sebuah Dolis memiliki Sliver, lalu lawan misal memanggil The Weak Avatar ya, efek dari Sliver itu otomatis akan terpacu, tapi tidak akan menghancurkan The Weak Avatar. Ini bukan bug, karena kemampuan Avatar yang akan membuat ateknya itu menjadi lebih 100, dibandingkan monster dengan atek terbesar akan langsung diterapkan ya. Jadi artinya, atek dari Avatar itu gak pernah sama sekali menentu angka 0. Makanya Avatar ini tidak hancur. Oke, itulah 10 fakta unik dari Sliver to Sky Dragon, alias O-series No Ten Cure You. Monster dewa super keren yang bakal bikin bangga banget deh kalau Sobatulis berhasil manggil. Walaupun sekarang memang gak terlalu relevan ya dan gak terlalu kuat, tapi gak ada salahnya dicoba untuk duel for fun. Oh iya, jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan update video terbaru dari Yugeotulis Indonesia. Silahkan share video ini terutama kepada Sobatulis lainnya yang suka banget sama Kartu-Kartu Dewa. Oke, sampai jumpa di video Yudi lainnya dan jualah terus duelis Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.